Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys, selamat berjumpa dengan saya di Tatang CWD Channel Kali ini saya akan mereview situasi dan kondisi dari Masjid Al-Jabar Masjid yang baru dibangun di daerah BDBG Yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Dan saat ini sudah beroperasi dan bisa dilihat dan dinikmati Oleh para turis religi atau para pengunjung dari rekan-rekan Yang ingin melihat kemegahan dari Masjid Al-Jabar ini Seperti apa situasi Masjid Al-Jabar? Ikuti video saya, terima kasih Saat ini kami masih dalam perjalanan menuju destinasi wisata religi Masjid Al-Jabar yang terletak di daerah BDBG, Bandung Saat ini suasana dalam keadaan hujan Sehingga pengunjung yang dilihat di sekitaran Masjid ini sedikit berkurang Dan saat ini kami menunjuknya pada saat dini hari Rencana kami akan itikap di sini Sambil melihat seperti apa kemegahan Masjid Al-Jabar Saat ini kami baru saja tiba di halaman depan Dan terlihat di belakang sana Masjid Al-Jabar yang begitu megah dan indah sekali Saya merasa mungkin ini masjid yang termegah di Indonesia untuk saat ini Kami bersama tim religi sedang berjalan menuju pintu masuk dari Masjid Al-Jabar Karena halamannya dari tempat parkir sampai menuju pintu masuk cukup puas dan cukup jauh Sehingga memerlukan waktu perjalanan kaki yang Baru saja kita tiba di Masjid Al-Jabar Cukup lama Mungkin sampai kami dengan tim 5-10 menit Baru kita akan mencapai lokasi pintu gerbang dari Masjid Al-Jabar ini View yang dilihat di depan Kita lihat begitu indahnya ya Nampak kemegahan masjid di dini hari ini Di mana kiri kanannya dikeliling oleh seputar danau Karena seperti rekan-rekan lihat di depan itu bahwa Masjid ini tidak pernah kekurangan air Karena memang terletak di dataran rendah yang terada di Bandung Sehingga tidak mungkin Di kiri kanan masjid ini Bahkan sekarang dibuatkan danau-danau untuk penampungan air Sekaligus menjadi kolam yang didesain Sedemikian rupa Sehingga terkesannya masjid ini adalah seperti masjid terapung Kita masih berjalan di lorong menuju ke pintu gerbang di situ tersebut Dan masjid ini begitu megah Saya melihatnya Di halaman depan saja itu bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan Bahkan sholat pun di lapangan terbuka Saya kira bisa dilakukan di halaman masjid ini Di sebelah kirinya danau yang begitu besar Menambah keindahannya Suasana masjid Al-Jabar ini Ini halaman depan masih menuju ke pintu gerbang Masih cukup jauh Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa Halaman depan ini terbuka Jadi masih ada genangan-genangan air Makanya disarankan untuk lebih berhati-hati lagi Kepada rekan-rekan yang akan berkunjung di sini Khususnya di saat jalan kaki menuju ke pintu gerbang masjid Di khawatirkan Kalau dalam musim hujan bisa terpeleseri Sehingga perlu kehatian-kehatian yang sangat tinggi Sehingga kita bisa selamat, aman, sampai di tujuan Seperti ini dan kita juga akan menaiki tangga Tangganya begitu panjang juga Jadi masih perlu memandukan energi Untuk mencapainya Khususnya para Senal disini aja Harus hati-hati Karena bisa terserang sesak Nah ini baru aja kita masuk di ruangan Utama Masjid Al-Jabar Kita lihat begitu megah hanya masjid ini Dan kita akan menuju ke tempat sholat dulu Kami akan mencoba sholat Tahiyatul Masjid di sini Sambil melihat kemegahan Interior Dari gedung atau Masjid Jami Al-Jabar ini Kita lihat begitu besarnya Ini kalau gak salah Kuasnya itu adalah 99 x 99 Jadi masjid ini berbentuk persegi Dengan panjang 99 meter Lebar juga 99 meter Kapasitas Dari masjid ini Kemungkinan Lebih dari 15 ribu 15 ribu Jamaah Saya kira Di Sini masuknya Tapi yang pastinya Mungkin bisa dilihat Di Di tempat lain Atau di informasi lain Pasnya itu Kapasitas masjid ini berapa Cuma saya mengira Dari lihat luas Seperti ini Ya mungkin 15 ribu Ya Bisa sampai gitu ya Ini sampai ke Selasar Lantai 2 Juga di halaman kiri kanannya Di luar juga Seperti itu Kan ornament Dari masjid ini Cukup unik Dan cukup modern Ini adalah desainer Yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil Sepertinya Dan saya melihatnya Ini mungkin Yang termegah Di Indonesia Bukan terbesar ya Tapi termegah Karena desainnya Yang cukup unik Dan bagus Seperti ini Mungkin bagi Para Turis religi Atau Wisata religi Yang akan berkunjung Di sini Nanti bisa dilihat Seperti apa Ornamen Masjid ini Serta bahan-bahan Yang dipakainya Juga Luas Dan kapasitasnya Seperti apa Saya melihat Begitu komplit Selain karpetnya Tebal Desainnya juga Cukup unik Dan bagus Interiornya Modern Dan unik Kita dilengkapi Dengan WC Dan toilet Dan tempat puluh Yang memadai Saya kira Yang menunjang Terhadap Kemegahan Dari Masjid ini Ini adalah Pelataran Di dalam Masjid Al-Jabat Untuk rekan-rekan Yang mau berkunjung Silahkan Bisa berkunjung Ke sini Kita lihat Seperti apa Imam Karena kalau gak salah Saya mendapat informasi juga Bahwa Di lantai Basement Ada juga Geleri Rasulullah Yang dibuka Untuk umum itu Hanya sewaktu Waktu ya Kalau gak salah Hanya jam 12 siang Dimulai ya Sampai sore Dan bisa dikunjungi Oleh setiap Perombongan Maksimal 20 orang Seperti itu Dan baru akan Dibuka Seperti apa Galeri Rasulullah Saya sebelum melihat Mungkin ke depan Nanti Barangkali Bisa diizinkan Untuk Melihat ke sini Dan bisa Menanyakan Kepada Pengurus Masjid sini Bagaimana Mekanismenya Dan SOP nya Silahkan Di konteks Beliau Barangkali ada Penjelasan Atau informasi Yang lebih jelas Ini Dari tempat Sebelah imam Kalau diperhatikan Secara Mengetil Betapa indahnya Ruangan dalam Dari masjid Akbar Al-Jabar Ini Yang terletak Di Gedebar Baris mungkin 100 orang Bangunannya tinggi Tempatnya indah Dan luas Karpetnya tebal Sehingga Membuat Para jemaah Insya Allah Menjadi nyaman Tenang Untuk beribadah Salat di sini Salat di sini Ini di seputarnya Masjid Kami coba Keliling Ornamen Seperti ini Ornamennya Dari Sekelilingannya Seperti ada Pintu daun Dan di sebelah Selasar Di sini Masih terdapat Ruangan lagi Sebagai tempat Selasar Mungkin juga Dapat digunakan Untuk sirkulasi udara Sehingga menjadi Tidak panas Ini mungkin Ada arsiteknya Dari Bapak Ridwan Kamel Sendiri Dan ini adalah Selasar Di sayap kanan Sampai Mungkin Kayak istikah Juga Ada selasar Seperti ini Modelnya Ini ornamen Yang diluarnya Seperti ini Kita lihat Kesebelah Itu adalah Danau Ini kelihatan Dari sayap kanan Seperti ini Suasana Tampak masjid Dalam Al-Jabar Ini cukup luas Dan cukup bagus Saya kira ini Yang termegah Di Mungkin di Jawa Barat Lebih lah Mungkin di Indonesia Termasuk masjid yang termegah Bukan yang terbesar Termegah itu Dilihat Dari Ornamen Sama Desainnya Yang Cenderung Modern Itu di atas Ada balkon Mungkin nanti Kalau ada Tamu Agung Dari Pengunjung Atau Tamu Pemerintah Itu bisa Ditempatkan Sholatnya Di atas Di sana Ini adalah Selasar Mungkin di Selasar Yang beruntukkan Untuk para Wisata Religi Yang berkunjung ke sini Pake area Tempat santai Isyarat Di luar Di ruangan Ruang masjid Bisa dipake Di sini Bisa digunakan Untuk rehat Sejenak Soset Untuk makan Barangkali Bisa dilakukan Di sini Dan kami juga Di sini Melaksanakan Makan Saur Bersama Sambil Mencoba Menikmati Selasar Yang ada Di kirikan Aljabat Yang begitu Luas Dan yang bagus Nah di sini Kalau Kita mau Santai Pada saat Berkunjung Saya kira Bisa dilakukan Di sini Kita rehat Dulu Kita bisa Makan Minum Namun Tetap Harus menjaga Kebersihan Tidak boleh Membuang Sampah Sembarangan Dan harus Dibuang Pada tempatnya Agar Masjid ini Dan sekitarnya Bisa terus Terpelihara Secara Kontinu Konsisten Bersih Selamanya Sehingga Para wisatawan Religi Atau para turis Yang berkunjung Di sini Akan Mendapatkan Suasana Yang bersih Aman Dan nyaman Seperti itu Rekan-rekan Dan ini Selasalahan Cukup Unik Cukup Bagus Cukup Sangat terkesan Bagi para Pengunjung Mengunjungi Masjid ini Ini Selasalah Halaman Di luar Yang bisa juga Digunakan Untuk Sholat Jadi saat Di dalam Sudah penuh Al Fatiha Al Fatiha Terima kasih. Al-Fatihah 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 Hai yang ini adalah suasana di depan Masjid al-Jabar setelah kita keluar dari masjid utama suasana kita ada di halaman depan depan mesin seperti inilah situasi dan kondisinya hari hari ini banyak juga ruang atau sepis yang bisa digunakan mungkin suatu saat untuk sholat di ruangan terbuka selamat pagi maupun untuk kegiatan lainnya misalkan ada pameran pintu gerbang mesin al-Jabar di gede bagi kita lihat religi lainnya malam kita baru aja bisa dilaksanakan di halaman ini suasana pagi tidak akan mengganggu bagi para jemaah yang kita lihat di dalam kanan saya itu adalah melayang lama ini cukup luas ini adalah ikon dari dan banyak gedung ornamen-ornamen atau bangunan yang bisa digunakan untuk tempat persinggahan depan dari masjid al-Jabar kita lihat wisatawan pagi-pagi mau para pengunjung di sini merasa kepanasan pajar yang baru menyingsing jadi seperti ini suasana di embun juga kebetulan ini pagi hari pagi pajar mulai menyongsong pagi semangat di depan sana ada 6 pagi seperti ini yang mulai bergeser ini rombongan dekaim babu salam yang baru sinari matahari pagi saya melakukan itu suasana begitu sahlu indah dan sejuk karena kebetulan ini lokasinya di Bandung sekali lagi bagi rekan-rekan wisatawan religi yang mau berkunjung di sini dipersilahkan silakan kunjungi ke sini cari informasi seluas-luasnya perihal tata cara atau bagaimana mau berkunjung ke sini sehingga walaupun bisa berkunjung ke tempat ini dengan keadaan yang aman nyaman tidak berdesak-desakan Hai dan bisa menikmati seperti ini ada di halaman luar Masjid Raya al-Jabar kami informasikan bahwa menurut saya dalam Masjid al-Jabar sekitar di Indonesia 15.000 ujamaah jadi bisa dikenalkan di luar ya bisa sampai 30 ribuan dan rekan-rekan dapat bisa berpotor ya di sini karena bangunan ini juga cukup istragambel untuk dipakai berpoto-poto di sini yang paling utama kepada setiap pengunjung satu hal yang harus jagalah kebersihan al-Jabar tidak membuang sampah sembarangan sehingga bangunan ini masjid ini tetap terpelihara dengan rapi bersih dan aman ini adalah lorong-lorong ini di luar selasar yang ada di depan di ruang di luar bangunan utama ini yang mungkin bisa digunakan oleh para wisatawan yang berkena di sini untuk sekedar rehat sejenak minum atau minum-minum di sini makan di dalam area masjid tidak diperbolehkan tidak boleh makan di dalam ruangan masjid ya mungkin di sini masih diperbolehkan satu aja sampah-sampahnya jangan buang sembarangan jadi tetap harus disiplin konsisten sehingga ini adalah view dari sekitaran halaman masjid ini pintu masa bisa tetap bersih dan mesin ini juga bisa tetap rapi ini begitu indahnya pagi ini ya kami dengan tim bisa berpoto-poto dulu di sini bagi rekan-rekan yang belum berkunjung silahkan berkunjung ke sini cukup ini selain ada bangunan-bangunan atau selasar yang megahnya bentuk unik luar biasa ada juga galeria Rasulullah yang pernamen mungkin kita bisa dikunjungi seperti itu karena itu merupakan sejarahnya dari galeri-galeri jaman Rasulullah lalu dan di dalam masjid juga cukup begitu megah selanjutnya rekan-rekan silahkan ikuti video ini sehingga benar-benar bisa merabah rasakan seperti apa indahnya mesin aljabar gede bagi bandung Hai dapat kita lihat di sekitar masjid al-jabar di depan seperti apa suasana pagi ini hari Kamis tanggal 12 Hai 12 April 2023 seperti ini gambarnya Hai Oh itu adalah masjid rayanya seperti itu pintu gerbang yang disiputi disitu ini ada halaman depan yang dipakai untuk kegiatan para pengunjung tempat istirahat atau santai sejenak seperti itu ilah masjid cabal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagi rekan-rekan mau berkunjung ke sini Dipersilahkan datang ke sini Agar bisa merabah rasakan Seperti apa keindahan dari masjid ini Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh